Hai semuanya di channel ini ya kali ini kita mau bahas mengenai Nano VNA nah ini dia unitnya ya kenapa kita mau bahas Nano VNA karena beberapa video saya sebelumnya ini sudah kita bahas ya penggunaan Nano VNA nah kali ini kita mau bahas mengenai apa itu Nano VNA alat yang sangat sederhana ya jadi ini ini adalah alat untuk mengukur SWR dan juga untuk mengukur matchingnya antena dengan menggunakan alat digital yang sederhana ini ya kalau sebelumnya kita mengenal yang namanya swrmeter itu masih analog menggunakan jarum Nah kalau ini ini menggunakan sudah menggunakan digital yang bisa diukur menggunakan antena Nano VNA ini yaitu banyak ya misalnya untuk antena antena G7 V2R dan banyak lainnya maupun antena HT dan beberapa rekan lainnya juga menggunakan Nano VNA untuk membuat bahkan membuat antena antena basoka antena HF 27MC dan banyak lagi lainnya karena rancenya Nano VNA rancenya itu bisa dari 1000 hingga 500.000 nah ini bentuk fisik Nano VNA kecil ya kurang dari setelapak tangan dua tombol colokan nah ini kalau kita lihat belakangnya itu ada tulisannya TX dan RX artinya untuk yang atas ini untuk transmit ya atau mengirim yang bawahnya nah kita banyak menggunakan untuk pengukuran transmit ya jadi ini untuk colokan ya ini yang dipergunakan yang atas nantinya kecuali kalau kita ingin mengukur resipnya untuk Nano VNA ini ada tiga tombol di sini ya ini untuk kursor ya menaik atau menggeser kursor ini on off dan ini USB ini USB-nya udah menggunakan yang tipe C kelebihan lainnya di Nano VNA ini ya yaitu karena dia sudah ada USB-nya ini dia bisa koneksi ke Android maupun ke PC jadi kita bisa melihat layar yang ada di sini itu di emulasikan ke PC maupun ke Android dalam paket pembelian kita mendapatkan satu unit Nano VNA nya dan juga kabel konektor ya dan kita juga dapet tiga konektor kecil-kecil ya ini fungsinya buat kalibrasi dan satu konektor buat antar apa menyambung ya kita coba nyalain Nano VNA nya ya ini tinggal di on off tinggal digeser ini ada warna lampu hijaunya dan Oke ini adalah tampilan defaultnya dan ini layar ini bisa touchscreennya lebih bagusnya kita menggunakan pen atau menggunakan lidi atau apa ya lebih gampang lain ini menu utamanya ada display masker stimulus kalibrasi record record save dan close nah defaultnya itu ada warnanya macem-macem ada warna biru merah jambu kuning dan hijau ini masing-masing warna punya fungsi masing-masing ya untuk yang kuning ini logmark untuk yang hijau Smith ya untuk yang biru logmark untuk berapa DB nya untuk yang merah jambu itu puzzle nah ini perlu digali lagi buat teman-teman yang memang ingin mendalami Nano VNA nah kalau untuk saya sendiri saya lebih banyak menggunakan yang warna kuning SWR dan warna hijau kita coba untuk smithnya yaitu independensi dan SWR nya kita coba untuk mengetes antena GSU ini menggunakan Nano VNA ya kita coba tes dulu kita lepas kita langsung pasang disini ya ini hasilnya ya yang kuning itu langsung berubah Oke biar lebih fokus kita ubah mode kita ubah tampilannya atau fokusnya kemana contohnya kita mau fokus di SWR ya kita tinggal pencet display format swr kayak dia berubah ya di sini ini range antena ini cukup luas juga ya ini adalah area dimana matching antena yang digunakan di sini untuk lebih detailnya kita harus merubah dulu untuk skalanya biar lebih fokus kita ubah dulu ininya ya sebentar ya sorry kita ubah dulu tampilannya nah jadi yang tampil itu hanya warna kuning dan warna hijau yang kuning itu SWR yang hijau itu adalah smithnya jadi tampilannya seperti ini untuk lebih jelasnya kita ubah ke stimulus masuk ke start ini frekuensi mulai dari 140 720 oke untuk stopnya kita ubah jangan terlalu besar sorry untuk stopnya di 150 mega oke ini kelihatan ya jadi antena ini cukup landai ini kalau kita bisa lihat di sini frekuensi 141 SWR nya di 1,1,9 terus dia landainya itu bergeser ke bawah di frekuensi 147 sorry di 146 144 ya di 146 landainya di SWR di 1,2 1,1 dia bergeser berubah sedikit ya oke ini posisi antenanya berubah sedikit jadi kita bisa lihat teman-teman kalau kita menggunakan MANOVNE ini cukup dicolok disini antenanya ini kita bisa langsung melihat antena itu matching dimana seperti contoh untuk antena RH519 ini bawaan pabriknya itu memang di 144 ya ini kalau kita bisa lihat ya tuh ya contoh ini ya ini di 144 landai dia disini SWRnya dibawah di 1,0 nih ya disini ya ini adalah SWRnya 1,0 dan ini adalah frekuensinya oke tadi contoh untuk penggunaan MANOVNE untuk SWR jadi sebenarnya fungsi dari MANOVNE ini cukup banyak ya tadi ada beberapa grafik nah kalau untuk saya sendiri tadi saya sebutkan saya lebih banyak memanfaatkan untuk mengecek SWR antena dan juga SMIT nya SMIT itu untuk independensi di suatu antena yang dicontohin adalah antena RH519 dual band nah ini kalau kita bisa lihat ya contoh disini ini adalah VAF nya matching di 144 tadi udah kita coba tes dan ini UHF nya nih di sekitar sini nih sekitar di frekuensi 1430 matchingnya yang kelebihan utama dari nanoVNE ini adalah pertama tuh harganya murah ya sekitar 500 ribu dibandingkan kita beli rig export ya nah itu rig export itu kan harganya sekitar diatas 10 juta ya dan itu memang kalau rig export digunakan memang buat profesional tapi kalau buat kita yang penghobi ini nanoVNE udah cukup lah ya dengan 500 ribu kita bisa lihat analyzer antena udah digital bisa digunakan di PC maupun di Android ini saya juga udah ngetes beberapa antena seperti antena HT antena G7 yang ada di atas rumah dan juga beberapa antena mobile yang ada di KR ya kendaraan seperti antena Larsen itu Alhamdulillah bisa dicek semua menggunakan nanoVNE alatnya kecil jadi bisa dibawa kemana-mana dan juga kalau kita kehabisan baterai ini bisa langsung dicas menggunakan USB alatnya sangat fleksibel dan kalau rekan-rekan ingin membeli itu banyak di toko online ya di Tokopedia maupun di Shopee baik yang buatan dari Tiongkok maupun yang ada di lokal juga sudah ada pada intinya sharing hari ini mengenai nanoVNE mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman dan bermanfaat silahkan disimak semua videonya dan bila ada pertanyaan silahkan di kolom komen jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman terimakasih terima kasih